musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dan menyapa kembali rekan tani bonsai bersama saya mbak atik mariah bonsai di channel ini dalam keadaan Alhamdulillah baik-baik saja mudah-mudahan rekan tani bonsai pun sama nah kali ini kita melakukan apa cek ya ini cek hasil program akar sebelumnya yang pernah juga ini videonya saya bikin waktu itu dengan judul membuat bonsai cara membuat bonsai dari nol ya kita kasih air supaya rekan tani bonsai bisa melihat lebih jelas bagaimana hasil dari program akar dengan bahan cangkoan nah yang saya lakukan ini hanyalah memotong ya karena kita lihat disini ada satu dua akar yang dirasa pertumbuhannya kalah dengan akar-akar yang coba saya potong ini nah supaya mendapatkan asupan nutrisi yang sama kita melakukan potong yang akar lebih besar kemudian ini merupakan contoh saya bikin baru lagi jadi seperti ini program akar yang tadi prosesnya adalah kita melakukan seleksi akar seleksi akar ini bertujuan apa untuk mengurangi akar-akar serabut yang memang jelas tidak diperlukan ya kemudian ini yang perlu saya jelaskan bahan ini memang akarnya banyak banget walaupun masih kecil-kecil seperti ini ini adalah hasil dari cangkok cangkok batang ya setelah turun saya tanam selama sekitar dua minggu dan saya caput kembali hasilnya akar sangat banyak sekali dan leluasa sekali kita untuk memilih akar-akar yang dirasa memang benar-benar bisa dimanfaatkan atau dibesarkan kemudian hari untuk di program akar nah yang saya harapkan nanti bahan ini pun bisa sesuai ya tentunya tadi seperti yang pada bahan pertama yang memang sudah sudah kelihatan akarnya bisa berkembang cuma hanya kita tinggal cek dan kontrol akar saja kurang lebih seperti ini prosesnya rekan tani bonsai untuk melakukan hal ini saya sarankan menggunakan bahan yang memang dirasa cukup mudah untuk pertumbuhannya dengan cara setek pun sudah mau hidup nah oke untuk menyinggung itu dengan cara setek pun bisa hidup cuma bukan masalah baik dan buruknya ya tergantung kitanya aja nanti yang memanfaatkan cuma dirasa kalau jangkok itu kita mendapatkan hasil akar atau program akar itu lebih cepat jadi lebih dini kita bisa melakukan program akar beda dengan cara setek mungkin kita harus menunggu banyak banget akar yang memang benar-benar keliling ya tapi dengan cara jangkok kita memang benar-benar dalam waktu dua minggu sudah bisa kita seperti ini kita bisa pilih akar-akar yang dirasa memang nanti bisa dibesarkan sebagai akar yang tentunya lebih kokoh tampaknya nanti pada bahan ini hal ini bisa dilakukan juga nanti sekaligus dengan pecah batang pecah batang dilakukan dengan catatan bahan benar-benar dalam keadaan sehat ya menggunakan bahan cancang misalkan waru juga benar-benar saya sarankan dengan bahan-bahan yang sekiranya sangat mudah sekali untuk ditanam saja nah ini adalah proses bagaimana menanam hasil program sancang dengan cara cangkok kemudian kita melakukan seleksi akar dan kita mulai untuk melakukan penanaman dengan cara istilahnya program ya ini supaya akarnya itu mendatar tubuhnya menyamping tampak tidak langsung menunjam ke bawah kita memberikan tatakan dulu tatakan bisa menggunakan batu atau batu batah kemudian mungkin keramik atau benda datar lainnya kita saat ini menggunakan polybag saja karena apa ini pun kita menggunakan polybag sebagai wadah media tanam karena nanti pun kita coba untuk sesekali cek akarnya mungkin selang dua bulan sekali kita coba cek mana akar yang dirasa terlalu dominan tumbuh nanti kita potong seperti itu lalu kita timbun media media yang saya pakai memang menggunakan skamnya lebih banyak karena jika tidak ada skamnya malah terlalu padat nanti karena campurannya menggunakan media tanah tanah merah nanti takutnya malah terlalu padat seperti itu seperti ini rekan tani bonsai mudah-mudahan lain waktu nanti kita juga bisa cek kembali hasil program akar kita saat ini terima kasih sampai jumpa kembali